Intro Bab 1106 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, itu belum tentu benar Saya punya pil detoksifikasi khusus, yang sangat efektif dalam mendetoksifikasi air Lucen tersenyum menghina, lalu mengambil segenggam pil Ji Wenlingki dari Chaos Orc dan dengan cepat memulihkan esensi sebenarnya yang telah dikosongkan oleh Santian Sedangkan untuk detoksifikasi, dia tidak pernah mengkhawatirkannya Pembulu darah naga beracun telah bergerak, dan mulut naga terbuka untuk menghisap racun Mustahil, bahkan aku tidak bisa menyembuhkan racun airku, dan tidak ada pil di dunia ini yang bisa menyembuhkannya Ansi tidak mempercayainya, dan berkata sambil mencibir Tidak peduli berapa banyak pil yang kamu minum, itu tidak akan membantu Setelah beberapa saat, cibirannya berangsur-angsur berubah, digantikan oleh keterkejutan Karena, wajah Lucen berangsur-angsur memerah, bukannya warna biru kehitaman yang beracun Racun airmu tidak lebih dari itu, jika kamu ingin menggunakan racun untuk menyingkirkanku, di kehidupanmu selanjutnya Setelah meminum pil ki spiritual, Lucen kembali ke kondisi puncaknya, lalu dia mengambil pisau panjangnya dan berdiri Kita telah melewati suatu gerakan, situasinya adalah kamu tidak dapat membunuhku, dan aku tidak dapat membunuh kamu Jadi hasilnya seri Sesuai kesepakatan kita, satu gerakan menentukan hasilnya, dan aku berhak menang, yaitu aku menang Wajah Ansi jelek dan dia diam saja Dan kamu, jika kamu bersumpah di depan umum, atau atas nama Dewa Iblis, maka kamu bisa mengetahuinya Lucen mengabaikan kata-katanya dan memaksa Ansi untuk memenuhi sumpahnya Bagaimanapun, Lucen tidak akan melawan Ansi lagi, setidaknya untuk saat ini Dia enggan meminum seteguk air suci setelah dipotong Terlebih lagi, kekuatan bertarung dari penguasa bumi terlalu kuat, bahkan jika itu adalah penguasa bumi yang lemah Dia tidak dapat membunuhnya saat ini, dan tidak ada artinya untuk terus bertarung Ayah, nanti balas dendam kakak akan terbalas, ayo penuhi sumpahnya Ansi menatap ke langit, dan berkata tanpa daya kepada pemilik gua Kenapa kamu tidak bisa mengalahkannya? Master Gua Agung memandang Ansi dengan kebencian Saya baru saja memasuki Zun, dan kekuatan tempur saya tidak stabil, dan dia memanfaatkan celah saya Ansi berkata, tapi setelah satu tahun, aku akan membunuhnya Setelah satu tahun, aku bisa membunuh ayah dan anakmu bersama-sama Lucen tersenyum, sedikit meremehkan Setahun kemudian, dia diperkirakan telah menjadi orang suci Dan dia dapat menghancurkan pasangan ayah dan anak iblis ini dengan satu tangan Kata-kata besar, Ansi sangat marah Satu tahun kemudian, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bangku Tunggu dan lihat saja, kata Lucen Pemilik gua besar memiliki wajah yang pucat Setelah memberi perintah, dia berbalik dan menghilang di langit Setelah menerima perintah tersebut, pasukan Yaozu segera mundur Namun mereka semua lesu dan sedih Satu tahun kemudian, sumpahnya berakhir, dan aku akan datang kesini untuk mencarimu lagi Ansi menatap Lucen dengan pahit, dan mundur bersama tentara Klan monster mundur, dan kota pertahanan dipenuhi dengan kegembiraan Dan teriakan terus berlanjut, satu demi satu, menyebar ke seluruh gua setan besar Kakak senior Lucen perkasa Bosnya perkasa, nenek moyang kecil itu perkasa Tao Jin turun dari langit, dan berjalan sambil bertepuk tangan Murid langsung leluhur sungguh luar biasa Lucen telah bertemu dengan raja tertinggi Tidak perlu bersikap terlalu sopan Tao Jin tertawa, lalu menghela nafas lagi Kamu baru setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa Dan kamu telah mencapai pencapaian seperti itu Kamu bisa menghunus pedang dengan penguasa bumi Di masa depan, saat kamu menjadi yang mulia dan orang suci Kekuatan tempurmu akan menjadi lebih menakutkan Namun, dengan bakat dan potensi anda Saya khawatir anda tidak akan tinggal lama di Suantian Daosong Mendengar ini, Lucen bertanya dengan aneh Mengapa guru Sekte Agung mengatakan itu Ketika anda mencapai alam kesengsaraan surgawi Anda harus pergi ke benua tengah untuk berkembang Dan tinggal di Suantian Daosong hanya akan merugikan anda Tao Jin berkata, hanya ada sedikit sumber daya tingkat tinggi di Wastelen Timur Dan hanya benua tengah yang memiliki lebih banyak Jika anda tidak pergi ke benua tengah Seni bela diri anda tidak akan berkembang jauh Mari kita bicarakan nanti, masih ada waktu Kata Lucen, itu benar Kamu belum mencapai alam dewa pemurnian Jadi masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang Tao Jin terkekeh, ayo, kita pergi ke Sufeng bersama Tuanku sudah lama tidak bertemu leluhur Saya bergegas melewati kesengsaraan Lucen sedikit malu, mengapa kamu tidak pergi menemui tuanku saja Setengah langkah pemurnian para dewa juga bisa melewati Malapetaka Tao Jin tampak bingung, apakah berguna bagimu untuk melewati kesengsaraan Sudah waktunya pasukanku melintasi Malapetaka Dan aku akan menemani mereka menyeberang jalan Lucen tersenyum Apa yang tidak baik untuk kamu mainkan Gunakan duji untuk bermain Jika tidak hati-hati kamu akan terjatuh Namun, dia tidak melanjutkan bertanya Lucen adalah murid langsung leluhurnya Dan dia tidak bisa mengendalikan urusan Lucen Lucen memanggil Zheng Fang Meninggalkan gua setan besar Dan memimpin kerumunan untuk melewati kesengsaraan Lei Jifeng masih memiliki banyak murid sekte yang datang untuk melewati kesengsaraan Dan ini selalu merupakan tempat terbaik untuk melintasi kesengsaraan secara kolektif Ketika Lucen tiba, sudah ada banyak orang di puncak yang melintasi kesengsaraan Ini adalah pertama kalinya sekelompok orang melewati kesengsaraan Dan mereka tergoda oleh guntur setinggi 10 kaki Mereka yang selamat dari kesengsaraan pertama tidak cocok untuk ikut bersenang-senang Lucen dan yang lainnya sedang menunggu di kaki gunung Masih banyak orang di sini yang akan mengalami musibah yang kedua Atau yang ketiga, keempat, atau kelima Lagipula, tidak setiap kali Anda melewati masa kesusahan Anda bisa berhasil Setelah banyak orang gagal Mereka akan kembali lagi setelah beberapa saat Oleh karena itu, tidak pernah ada kekurangan orang yang berhasil melewati bencana tersebut Ketika orang-orang di atas telah melewati malapetaka Awan gelap di puncak menghilang Dan setelah satu jam berikutnya, awan gelap berkumpul kembali Mereka yang selamat dari bencana kedua bisa naik Seseorang berkata Segera, banyak orang bergegas untuk mengambil posisi yang bagus Yaitu di tepi ladang ranjau Sebenarnya posisi di pinggir belum tentu memiliki banyak keuntungan Kalau tenaganya kurang, kegagalan tetaplah kegagalan Lucen tidak bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan posisi terdepan Kalaupun masih ada beberapa posisi sempit di pinggir Dia tak mau repot-repot berdiri di sana Dan langsung menggiring penonton ke area tengah yang luas Di luar ladang ranjau, masih ada sesepuh dari berbagai sekte Mereka mengawal murid-muridnya melewati masa kesusahan Mulailah memicu Guntur Ketika semua orang sudah siap, seseorang berteriak Kemudian, semua orang yang melintasi malapetaka Melepaskan nafas mereka satu demi satu Menimbulkan awan gelap di langit dan menyebabkan turunnya Guntur Ledakan, ledakan, ledakan Awan gelap pekat, Guntur menderu Dan Guntur demi Guntur turun Menutupi seluruh puncak Guntur langit yang selamat dari Bencana kedua tidak lagi lebarnya satu kaki Tetapi lebarnya sepuluh kaki Dengan lebih banyak energi Guntur dan kekuatan yang lebih kuat Semua orang yang melintasi malapetaka itu gemetar Dan mereka yang tidak cukup kuat secara fisik sudah hancur Namun tujuan Tianlei bukanlah untuk menyerang manusia Melainkan untuk membersihkan roh primordial Selama roh primordial cukup kuat Ia dapat menahan kerusakan akibat Guntur langit Kalau tidak, dia akan dilenyapkan oleh Tianlei dan Binasa di tempat Jika Anda beruntung, Anda akan diculik oleh para tetua yang mengawal dan menyelamatkan hidup Anda Tetapi Anda akan gagal melewati kesengsaraan Saat Guntur turun, beberapa orang tewas di tempat di area tepi Dan bahkan para tetua di luar tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka Di area tengah, hanya legion fanatik dan murid istana Shenmu yang melintasi kesengsaraan Mereka semua kuat dan kuat Dan mereka dapat dengan mudah menghadapi sapuan Guntur langit Satu-satunya hal yang tidak mudah adalah Lu Chen yang tidak melintasi jiwa Jiwa Lu Chen sebenarnya sangat kuat Tetapi di bawah pencucian Tianlei, dia masih kesakitan Dan dia hampir tidak bisa bertahan Pada awalnya, Lu Chen masih penuh percaya diri Tetapi ketika Guntur setinggi 10 kaki jatuh dan menghantam tubuhnya Dan jiwanya tersiksa Lu Chen menyadari bahwa kepercayaan dirinya terlalu berlebihan Jiwanya jauh dari cukup kuat Dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan Tidak mungkin, Guntur adalah musuh jiwa Dan jiwa harus sangat kuat jika ingin melawan Guntur Apalagi jenis petir dengan energi petir yang menakutkan ini Jika jiwa tidak ditumbuhkan secara ekstrim Maka akan sulit untuk mendukungnya sama sekali Xiao Lei, bantu Lu Chen Ming Yue membuka ruang pengendali binatang Dan unikon Guntur kecil berlari keluar Bergegas ke sisi Lu Chen untuk melahap Tianlei Sejak pertama kali dia melewati malapetaka Little Thunder Kilin telah menelan banyak Guntur langit Tetapi dia juga telah tumbuh dewasa Dan tubuhnya seukuran anjing kuning besar Tapi unikon Guntur kecil masih berupa anak kecil Dan tidak cepat melahap Guntur langit Guntur langit setinggi 10 kaki hanya dimakan hingga 9 kaki Dan efeknya tidak terlalu banyak Lu Chen masih berada di bawah tekanan besar Calon, Lu Chen tidak tahan lagi Jadi dia memanggil Pemula itu tahu bahwa Lu Chen menginginkan bantuannya Jadi dia segera menyerahkan Guntur aslinya kepada Lu Chen Setelah pemula memasuki alam kesengsaraan surgawi Guntur Yuan Yuan juga menjadi lebih kuat Dan setidaknya membantu Lu Chen melawan setengah dari Guntur surgawi Lebih buruk, merasa tekanannya sangat berkurang Lu Chen menganggup ke arah Waner Waner memahami seluruh kekuatan hidup Yang dihasilkan oleh seni suci kayu suci Yang semuanya hilang dari pemula Sama seperti terakhir kali Pemula itu menghilangkan sumber Guntur Dan terus melukai dirinya sendiri Sekalipun jiwanya kuat dan tubuh fisiknya terlalu rusak Dia akan terbunuh oleh Guntur Jika tidak ada yang terus merawatnya di tempat Dia akan mudah binasa dalam Guntur Tapi dengan Waner yang merawat pemula sepanjang waktu Pemula bisa bertahan Lu Chen juga bisa bertahan Tapi dia melakukannya dengan kemauannya yang kuat Dan melalui penderitaan dan kesakitan Beberapa jam kemudian Guntur berhenti Tetapi separuh orang di sekitar tepian sudah menghilang Banyak orang tewas dalam Guntur Dan bahkan lebih banyak lagi orang yang diselamatkan oleh orang yang lebih tua dari mereka sendiri sebelum meninggal Dan 2000 legion fanatik dan 1000 murid Shen Mu di wilayah tengah semuanya berhasil Dan tidak ada yang jatuh Setelah berendam di Ironing Shen Roh primordial telah berkembang hingga ekstrim Dan tidak masuk akal untuk tidak Melewati kesengsaraan dengan mudah Hanya ada satu orang Dan yang paling sulit untuk mengatasi bencana ini Dan itu tentu saja adalah Lu Chen Untuk mengatasi bencana kedua Itu adalah Guntur setinggi 10 kaki Yang 10 kali lebih kuat dari Guntur setinggi 10 kaki Jiwa cukup kuat untuk menahannya Tapi jiwa Lu Chen tidak mudah untuk ditanggung Jiwa takut pada Guntur Jadi ia harus tumbuh ke tingkat yang menyimpang agar mampu menanggungnya Bahkan dengan bantuan pemula Yuan Yuan Thunder Dia tidak akan merasa nyaman Bahkan lebih buruk daripada pertama kali dia melewati kesengsaraan Beberapa kali ia hampir ingin menyerah Bagaimana dengan kesengsaraan ketiga Lu Chen merasakan satu kepala, dua besar Guntur setinggi 10 kaki hampir membuatnya gagal Kemudian, lain kali dia melewati kesengsaraan Dia pasti tidak akan mampu menanggungnya Dengan bantuan pemula Yuan Lei Ting dan Xiao Lei Kilin Dia tidak bisa mengatasinya Sebab, melintasi musibah ketiga adalah Guntur setinggi 100 kaki Dan kekuatannya 10 kali lipat dari Guntur setinggi 10 kaki Lalu bagaimana cara menyeberangnya Ketika Guntur menyambar dari langit setinggi ratusan kaki Bagaimana jiwanya bisa membawanya Belum terhapus di tempat Jika Anda benar-benar ingin mengatasi Guntur ratusan kaki Saya khawatir Anda perlu meluangkan lebih banyak waktu Untuk mengembangkan jiwa Anda untuk mengembangkannya Ketingkat yang lebih tinggi Lalu Anda dapat mencobanya Masalahnya adalah Mengkultivasi jiwa dan melatih latihan adalah Konsep yang sangat berbeda Dibutuhkan banyak waktu untuk mengolah jiwa Dan perlu waktu untuk menumbuhkan jiwa Ketingkat yang lebih tinggi Adapun dia Akan ada janji bulan depan Dan lawannya mungkin adalah penguasa bumi yang kuat Atau penguasa tingkat yang lebih tinggi Sejauh menyangkut kekuatan tempurnya saat ini Dia jelas bukan lawannya Meskipun bencana kedua telah berlalu Dan ada dua tingkat kekuatan Itu tidaklah cukup Dengan kekuatan kecil ini Dia hanya bisa menggambar dengan Yang mulia bumi yang lemah seperti ansi Jika dia bertemu dengan penguasa bumi yang lebih kuat Dia pasti akan kalah Tidak peduli seberapa tinggi tingkat yang mulia Apalagi yang mulia Ada tingkat kekuatan lain Yang berkali-kali lebih kuat Dari kekuatan kesengsaraan surgawi Oleh karena itu Semua orang di bawah yang mulia adalah seekor semut Kalimat ini benar-benar tidak tercakup Bos, melihat betapa menyakitkannya Kamu melewati malapetaka Kenapa aku tidak membantumu Aosan mendekat dan berkata Apa yang bisa kamu bantu Mata lucen berbinar Pikirkan cara dan masukkan kamu ke dalamnya Aosan menunjukkan cincin hantu Dan di dalamnya ada tempat berlindung Dari dua hantu perempuan Omong kosong Cincin hantumu berpura-pura menjadi hantu Bukan manusia Jika aku masuk Bukankah aku akan menjadi hantu Mata lucen menjadi gelap Coba dulu Kalau-kalau kamu masuk dan terus menjadi manusia Aosan sebenarnya berkata begitu Jadi bagaimana jika kamu terus menjadi manusia Lucen bertanya Kalau begitu kamu bisa selamat dari malapetaka Di cincin hantu Aosan berkata Ketika saya selamat dari kesengsaraan di luar Guntur langit melewati tubuh saya Dan meledak ke dalam cincin hantu Xiao Qian dan Xiao Di selamat dari kesengsaraan di dalam Lalu, apakah mereka berhasil? Lucen bertanya lagi Mereka juga direndam dalam air Ning Shen Dan roh primordial mereka menjadi lebih kuat Selain itu, guntur langit disaring oleh cincin hantu Guntur langit setinggi sepuluh kaki menjadi lima kaki Dan kesulitannya berkurang setengahnya Bagaimana mungkin mereka tidak berhasil? Aosan berkata dengan bangga Sekarang, seperti saya, mereka semua berada dalam bencana kedua di alam Kesengsaraan surgawi Kalau begitu aku akan mencobanya Mata Lucen berbinar kembali Bos, jangan coba-coba Cincin hantu itu mematikan Sangat gelap Dan jiwamu akan rusak saat kamu masuk Bos sebenarnya tidak perlu masuk Guntur langit yang memasuki ring memang panjangnya hanya lima kaki Tapi kekuatannya tidak berkurang Sama seperti di luar Saat ini, suara Xiao Qian dan Xiao Di datang dari cincin hantu Mendengar ini, mata Lucen kembali gelap Kembali ke sekte Tau Suantian Lucen memasuki kondisi penebusan dosa lagi Selama periode ini Orang sungguhan yang mendominasi datang dan memberi Lucen cincin luar angkasa Yang berisi berbagai bahan obat Mengetahui bahwa Lucen tidak memiliki banyak bahan obat untuk alkimia Dia membelikannya untuk Lucen Jangan sampai Lucen keluar untuk membeli dan membuang waktu pelatihannya Meskipun Lucen berada di alam setengah langkah budidaya dewa Tetapi dengan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat kedua Budidayanya sebenarnya adalah kesengsaraan surgawi tingkat kedua Pada level ini, kecepatan penyerapan energi spiritual dari Jiulong Guyi Jue akan semakin cepat Sebulan kemudian, dalam radius 100 mil, auranya turun dua pertiganya Namun, sudah waktunya untuk ketiga kalinya melewati malapetaka tersebut Setelah menunggu lama, Lucen keluar dari pavilion dengan ekspresi gelisah di wajahnya Setelah sebulan pelatihan jiwa, jiwa telah berkembang pesat, tetapi belum mencapai tingkat yang lebih tinggi Lucen tidak percaya diri untuk selamat dari bencana ketiga guntur setinggi ratusan kaki bukanlah lelucon bagi jiwa Sangat mungkin ketika guntur melanda, jiwa Lucen tidak dapat menahannya, dan hancur seketika Jika Anda tidak melewati kesengsaraan ini, jika Anda melawan murid Patriark Changyu, Anda pasti bukan lawannya Dia juga bisa menghindari pertempuran dan membiarkan tuannya mendorong kembali Patriark Changyu Tapi kalau begitu, aku akan kasihan pada tuanku, dan aku juga akan kehilangan muka dari Suantian Dao Song Karena pertempuran ini telah menyebar ke semua sekte, banyak orang akan datang untuk menonton pertempuran tersebut Dan kemudian mereka akan kesepian untuk menonton, dan mereka akan kehilangan muka Jika dia selamat dari malapetaka ini, jika dia berhasil, maka dia akan memiliki kekuatan tiga tingkat malapetaka Jika murid Patriark Changyu masih yang mulia bumi, maka dia memiliki kekuatan untuk bertarung Jika dia menggunakan beberapa trik kotor, tingkat kemenangannya diperkirakan 30% hingga 40% Jika lawan telah menembus ke tingkat yang mulia yang lebih tinggi, maka tidak ada cara untuk melakukannya Dia tidak memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat kelima, jadi dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya Oleh karena itu, Lu Chen berada dalam situasi yang sangat sulit, apakah dia akan selamat dari bencana ini atau tidak, dan dia belum membuat keputusan akhir Lu Chen, kenapa kamu tidak melewati bencana ketiga, dan menunggu sampai kamu cukup kuat untuk pergi Melihat ini, Mingyue membujuk dengan lembut Tuan Putri benar, Tuan muda tidak kekurangan kekuatan tempur, dan belum terlambat untuk mengatasi kesengsaraan di masa depan Waner juga sangat kuat, Lu Chen, ketika kamu berada di alam rahasia Dunhuang Kamu tidak memasuki Gua Ningshian, tidak berendam di air Ningshian, dan tidak memperkuat roh primordialmu Tidak mudah untuk melewati malapetaka Sangguan Jin pun membujuk, aku tidak tahu kenapa kamu tidak berendam di air penenang Tapi aku tahu kamu tidak cocok untuk menunggangi badai petir sekarang, jadi sebaiknya kamu tidak pergi Kakak senior, kamu tidak tahu bagaimana meningkatkan wilayahmu saat melewati kesengsaraan Kamu melewati benang wall, bukan itu caramu bermain Naga gemuk mengerutkan bibirnya, tetapi berkata Jika kamu tidak menemani kami melewati masa kesusahan, kami akan sama suksesnya Apa yang begitu kamu khawatirkan Melewati kesengsaraan sangat berbahaya, bukankah baik bagimu untuk berkultivasi di sekte Bos, kamu tetap di sini, kita pergi saja Bos, mudah bagi kami untuk melewati malapetaka, tetapi menyakitkan bagi Anda untuk melewati malapetaka Yang berarti Anda tidak dapat hidup tanpa jiwa Bos, Anda adalah abdi Tuhan, dan Anda telah selamat dari dua bencana di alam dewa setengah langkah Tetapi kali ini Anda benar-benar tidak ingin melewatinya lagi, tunggu sampai Anda pergi ke alam kesengsaraan surgawi Bos, jangan pergi, kamu tidak harus melalui kesengsaraan, tidak perlu ikut bersenang-senang Bos, jaga dirimu baik-baik Bos, kamu tidak boleh mati Bos, kamu sudah mati, apa yang harus kami lakukan Bos, hari ini tahun depan, apakah kematianmu tabu? Pasti, rumput di kuburan itu tinggi Para anggota Legion Fanatic juga mencoba membujuk mereka satu demi satu Semakin mereka membujuk, semakin keterlaluan mereka jadinya Lucen tidak bisa tertawa atau menangis, dan Mingyue serta Waner ingin membunuh orang Semua orang mengira Lucen hanya menemani mereka melewati kesengsaraan Tetapi mereka tidak mengetahui rahasia Lucen melewati kesengsaraan dan kepahitan yang terlibat Sehingga kesalahpahaman menjadi semakin besar Pemula, aku ingin mendengar pendapatmu Lucen melirik pemula yang pendiam itu, dan menanyakan namanya Bos, saya tidak tahu mengapa Anda bersikeras untuk melewati kesengsaraan Jika saya harus memberi nasihat, maka jangan pergi Melewati kesengsaraan ketiga adalah guntur seratus kaki Itu bukan lelucon, banyak bakat seni bela diri hanya tidak bisa melewati level ini dan binasa Ruki itu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata Jika kamu bersikeras untuk pergi, aku akan tetap memberimu sumber guntur asliku Tetapi efeknya mungkin tidak sebaik sebelumnya, karena guntur langit menjadi lebih besar Dan ini dapat membantu Anda membawa paling banyak 40% guntur langit Anda dapat mengetahui sisanya Di mana Lei Kilin kecil? Lucen bertanya lagi pada Mingyue Lei Kilin kecil telah tumbuh besar, tetapi pemula juga mengatakan bahwa Tianlei telah tumbuh lebih besar Dan Lei Kilin kecil dapat membantu Anda paling banyak Kata Mingyue, kalau begitu, tersisa 50% guntur langit Dan saya harus membawa sendiri guntur langit setinggi 50 kaki Lucen berpikir keras Apa yang kamu takutkan? Begitu Xiao Zhu tidak tahan, aku akan segera menarik Xiao Zhu kembali Pada saat ini, penatua agung Zheng Fang datang Dia sangat percaya diri dan berkata Saat kesengsaraan dimulai, saya akan mengawasi Xiao Zhu, tidak ada yang salah Ngomong-ngomong, aku lupa diantar oleh tetua agung Aku juga lupa Sebelumnya, kita telah melewati Malapetaka Tetua agung tidak pernah bergerak Kita semua melupakan keberadaannya Benar, dengan tetua agung di sini Melihat Zheng Fang, mata semua orang berbinar Semangat mereka terangkat, dan nada suara mereka segera berubah Dulu aku membujuk Lucen untuk tidak pergi Tapi sekarang aku tidak melakukannya Bagaimanapun, saya meminta Lucen untuk melakukan perjalanan Sehari ke puncak Lei Ji bersama Namun, wajah Lucen menjadi gelap Dia baru saja akan memutuskan untuk tidak pergi Tetapi Zheng Fang datang untuk membeli tiket Jadi dia tidak bisa pergi jika dia tidak pergi Semua orang bilang itu aman Tapi dia tidak pergi Karena dia ingin saudara-saudaranya kehilangan muka Bukan Di puncak Lei Jie masih cukup banyak orang yang datang untuk melintasi Malapetaka Namun sebagian besar datang untuk melintasi Malapetaka pertama dan kedua Setelah kesengsaraan Tianlei 1 Zhang dan kesengsaraan Tianlei 10 Zhang berakhir, tidak akan banyak orang yang tersisa Sekte yang selamat dari bencana ketiga secara kolektif Bahkan jika Sekte Suantian Dao memiliki orang terbanyak Akan ada 3.000 orang di Legion Fanatic ditambah murid Shen Mu Jumlah murid dari sekte lain kurang dari 1.000 Oleh karena itu, di puncak-puncak banyak terdapat tempat di pinggir Ladang Ranjau Dan stasiunnya tidak penuh Kali ini Guntur setinggi 100 kaki Jadi Lucen tidak mengkhawatirkannya Dan meminta semua orang untuk berdiri di tepi Ladang Ranjau Termasuk dirinya sendiri Dan berhenti pergi ke area tengah untuk membawa Guntur terkuat Ketika semua orang yang selamat dari bencana ketiga mengambil posisi masing-masing Seseorang berteriak besiaplah untuk memicu Guntur Xiao Lei, keluar Ming Yue membuka ruang kendali binatang Membiarkan Xiao Lei kilin keluar Dan pergi ke sisi Lucen terlebih dahulu Hal yang sama berlaku untuk pemula Yang juga memberi Lucen sumber Guntur aslinya terlebih dahulu Untuk mencegah Lucen diserang sampai mati oleh Bai Zhang Tianlei sekaligus Dan Zheng Fang berdiri tepat di tempat yang paling dekat dengan Lucen Dengan tingkat konsentrasi yang tinggi Dan dia ingin memastikan bahwa dia dapat merebut Lucen secepat mungkin Penatua Zheng, tidak perlu gugup Saya tidak membawa semua Guntur setinggi 100 kaki Saya hanya dapat membawa paling banyak 50 kaki Tidak seberbahaya yang saya bayangkan Lucen menoleh untuk melihat ke arah Zheng Fang Dan berkata sambil tersenyum santai Dengan kekuatanku, aku bukannya tak tertahankan Dan tidak mungkin bagi Tianlei untuk membunuhku Keluar saja dan lihatlah Xiao Zhu, kamu pasti akan berhenti kapan saja Jadi kamu ragu sebelumnya Zheng Fang bertanya dengan marah Lalu apa, akan memalukan untuk berhenti jika kamu tidak tahan Lucen terbatuk dan berkata Aku hanya tidak ingin kehilangan muka di luar Saat nafas semua orang dilepaskan, awan gelap di puncak langsung menjadi sepadat tinta Membuat seluruh langit menjadi gelap Awan gelap melonjak, dan awan gelap tebal bertumpuk satu sama lain Turun secara vertikal, dan kekuatan Guntur menjadi semakin kuat Membuat hati semua orang yang melintasi kesengsaraan gemetar ketakutan Umbling Tiba-tiba, terjadi badai petir, dan petir setinggi ratusan kaki menghantam dari awan gelap Secara akurat menghantam setiap orang yang selamat dari kesengsaraan Ledakan Beberapa orang lemah, dan ketika disambar petir Mereka langsung terjatuh dan mati di tempat Orang itu tidak lain adalah Lucen Satu-satunya perbedaan adalah orang lain dihancurkan menjadi bubuk oleh Guntur Langit Dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa Tetapi Lucen masih memiliki mayat hitam hangus Alasan mengapa Bai Zhang Tianlei tidak dapat menyerang Lucen adalah karena tubuh fisik Lucen sangat kuat Dan masih ada sumber Guntur di tubuhnya yang harus dihadapi Yang sepenuhnya menjaga tubuh fisiknya Justru karena tubuh fisik terpelihara maka jiwa yang dihancurkan oleh Guntur Langit tidak menyebar keluar Tetapi tersebar di dalam tubuh fisik Tetapi Guntur Langit menghancurkan jiwa Lucen Tetapi tidak dapat menghancurkan tubuh Lucen Dan dia tidak dapat menemukan jiwa untuk dibasuh Jadi dia hanya bisa memandikan mayat terus-menerus Dan mengenai Guntur asli di dalam tubuh Zheng Fang, Ming Yue, Wan Er Semua legion fanatik Semua murid Shen Mu Murid sekte lain yang telah melewati Malapetaka Semua orang tercengang dan tidak bisa Tidak bereaksi untuk sementara waktu Insiden itu terjadi begitu tiba-tiba Tidak ada yang menyangka bahwa saat Guntur setinggi 100 kaki jatuh Lucen akan segera terbunuh Tidak ada yang mengira bahwa Lucen Yang selalu kuat Tidak akan mampu Menahan serangan pertama Tianlei Lucen memiliki Guntur asli seorang pemula Yuan Yuan Thunder dapat membantu Lucen Membawa 40% Guntur Langit Dan berbagi 40% tekanan Dengan sisa 60% Bagaimana mungkin Lucen tidak mampu mengatasinya Lucen, Ming Yue dan Wan Er berteriak keras Tetapi mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka karena terlalu tertekan oleh Guntur di Baizang Dan mereka tidak bisa lari untuk membantu tubuh Lucen Kakak senior, kenapa kamu tidak menyapa dan langsung mati? Fei Long langsung menangis Wajah Sangguan Jin pucat Matanya terbuka lebar Matanya merah Dan wajahnya muram karena kesedihan Bos Kakak senior Lucen Semua legion fanatik dan murid istana Shen Mu menatap tubuh Lucen Semuanya berteriak dan berduka Di sisi lain Wajah Zheng Fang pucat Pikirannya kosong Dan dia berdiri di tempat dengan pandangan kosong Seolah-olah dia telah dipakukan di tempat oleh iblis Ini tidak mungkin Baru saja Lucen berkata untuk mencobanya Dan jika dia tidak tahan Dia bisa berhenti Ini menunjukkan bahwa Lucen agak yakin Setidaknya dia bisa membawanya untuk sementara waktu Namun dalam sekejap Saat Guntur menyambar Orang tersebut hilang Tianlei membunuhnya pertama kali dia menyerang Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi Apalagi menyelamatkannya Xiao Zhu sudah mati Sebagai pengawal Xiao Zhu Dia juga mati Nenek Moyang pasti tidak akan melepaskannya Dan dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri Meskipun Nenek Moyang tidak membunuhnya Dia akan bunuh diri untuk meminta maaf Tetapi dia tahu bahwa Bahkan jika dia mati seratus kali Itu tidak sebanding dengan kerugian besar Yang dialami Xuantian Dao Song Xiao Zhu memiliki potensi besar Dan kekuatan tempur yang kejam Dia adalah murid pertama dari sekte Xuantian Dao Dan juga harapan dan masa depan sekte tersebut Di masa depan Xiao Zhu pasti akan memasuki benua tengah Dengan potensi dan bakat Xiao Zhu Dia mungkin disukai oleh Zon Song Masa depan seni bela diri cerah Dan mulai sekarang juga akan bermanfaat Bagi Xuantian Dao Song Dia hanya ingin menabrak tembok sekarang Jika dia tahu bahwa Xiao Zhu Bahkan tidak bisa membawa guntur setinggi Seratus kaki Dia tidak akan berani memberikan jaminan itu Dia bahkan akan mencegah Xiao Zhu Datang ke puncak Lei Ji Tapi sekarang Sudah terlambat Siapa itu? Kamu bahkan tidak bisa menahan Pukulan pertama dari guntur langit Mengapa kekuatanmu begitu buruk? Orang ini cukup kuat Jika orang lain tidak bisa membawanya melewati kesengsaraan Mereka akan hancur berkeping-keping oleh guntur Tapi dia masih bisa menjaga seluruh tubuhnya Orang itu sepertinya Lu Chen dari sekte Tao Suantian Ya, itu dia Aku mengenalinya bahkan jika dia dipotong menjadi abu Lu Chen membunuh semua murid seni bela diri Kelas satu dari sekte Chang Yu kita Dia dihantam sampai mati di langit hari ini Ini benar-benar reinkarnasi dari surga Dan pembalasannya tidak baik Aku pergi Kekuatan tempurnya sangat kuat Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu menahan guntur Cih, kekuatan tempur yang kuat Apakah itu berarti roh primordialnya kuat? Melewati perampokan ada hubungannya dengan kekuatan tempur Dan itu ada hubungannya dengan roh primordial Dari membudidayakan para dewa Dia bahkan tidak memiliki jiwa Dia bahkan berlari untuk ikut bersenang-senang Tidak masuk akal baginya untuk tidak mati Tianlei tidak membersihkan jiwanya Jadi dia harus membersihkan jiwanya Lu Chen juga lebih bodoh dari seekor anjing Dia bunuh diri Tidakkah dia tahu bahwa jiwa paling takut pada guntur? Saya mendengar bahwa Lu Chen memainkan duo jie dua kali Tetapi hari ini dia bermain terlalu banyak dan pantas dibacok sampai mati Dia mempermainkan dirinya sendiri sampai mati Yang juga merupakan hal yang aneh Petik dua Para murid sekte lain yang melintasi malapetaka melihatnya satu demi satu Dan membicarakannya satu demi satu Ada yang meratapi Ada yang mengejek Dan ada yang menyombongkan diri Terutama para murid sekte Changyu Ketika mereka melihat kematian mendadak Lu Chen Mereka semua tersenyum dan menertawakan semuanya Pada saat ini, Lu Chen tidak dapat lagi mendengar semua suara Karena dia meninggal dan bahkan jiwanya hancur Namun, Chaos Orb masih Sepertinya telah tertidur selama ribuan tahun Tampaknya telah mengambang di kehampaan selama ratusan juta tahun Akhirnya, dalam kekacauan yang mematikan Sebuah lorong panjang tiba-tiba muncul Menuju ke suatu tempat Dan tempat itu adalah Lautan Kesadaran Di Lautan Kesadaran, ada Lautan Ingatan Di bagian terdalam dari Lautan Ingatan Ada Ingatan Misterius yang tersembunyi dalam-dalam Dan Ingatan Misterius ini selalu dalam keadaan tertutup Memori Misterius yang tertutup itu bergetar Dan tiba-tiba membuka celah Melepaskan sebuah wasiat Ini akan menyelamatkan Lu Chen Dan juga membantu Lu Chen membentuk pembuluh darah naga Benar sekali Itu adalah keinginan abadi yang familiar Hidup abadi, tak pernah mati Wujud tak berkematian namun ruh tak berkematian Kehendak abadi mendarat Mengambil kendali atas tubuh yang hangus Urat naga jiwa segera meninggalkan posisinya Menyedot semua jiwa yang tersebar ke dalam mulut Dan memperbaiki jiwa yang rusak Sesaat kemudian Urat jiwa naga memasuki Lautan Kesadaran Mulut naga terbuka Dan jiwa utuh kembali ke posisi semula Sejak saat itu Tubuh yang mati tidak lagi mati Dan jiwa yang hancur tidak lagi hancur Di dalam Chaos Orb Chaos Ki bawaan yang tipis tiba-tiba bergerak dengan keras Seolah ingin mematahkan belenggu langit dan bumi Segera Chaos Orb memadatkan Chaos Ki dan melepaskannya Udara kacau meluas sepanjang rute tertentu Hingga mencapai sisi vena jiwa naga Dan kemudian secara bertahap menetap Kehendak abadi turun Memberkati energi kacau ini Dan melemparkannya ke dalam jalur bela diri baru Namun Wume ini hanya berbentuk naga kosong Tanpa realitas spesifik Dan belum terbangun Ketika kehendak abadi pergi Guntur surgawi yang membasu tubuh Mengubah target pencuciannya Dan mengalir ke pembuluh darah bela diri Yang kosong satu demi satu Dalam sekejap Pembuluh darah bela diri yang kosong itu Dipenuhi dengan sejumlah besar Guntur langit Denyut bela diri yang kosong bergetar Dan mulai menekan Menekan Dan menekan guntur langit Di dalam denyut bela diri Kompresi adalah untuk mengosongkan Lebih banyak ruang Dan membiarkan lebih banyak guntur masuk Mayatnya masih di sana Dan bencana petir masih ada Tubuhnya hancur Dan bencana petir telah berakhir Guntur setinggi ratusan kaki Tidak menghilang Dan terus mendarat di tubuh Yang menghasilkan aliran guntur Yang terus mengalir ke pembuluh darah bela diri Yang kosong itu Namun wumai yang kosong hanya melakukan satu hal Yaitu terus mengompresi Mengompresi Dan mengompresi ulang Terus menerus menyerap Menyerap Dan menyerap kembali Tianlei Ketika pembuluh darah bela diri kosong itu Dikompresi hingga ekstrim Ia tidak dapat lagi dikompresi Dan tidak ada ruang untuk menyerap guntur langit Mengaum Di dalam tubuh Nyanyian naga yang dalam terdengar Bergema di ladang ranjau Seni bela diri baru telah bangkit Denyut bela diri guntur Naga guntur biru-biru Yang ditempa oleh guntur surga Akan menghancurkan langit Dan menghancurkan bumi Pada saat ini Vitalitas yang hilang tiba-tiba kembali Esensi sejati menyembur keluar Dari anggota badan dan tulang Fungsi tubuh pulih Tubuh yang rusak akibat guntur Dengan cepat sembuh Dan kulit yang hangus Dengan cepat kembali normal Lu Chen Yang kembali dari Kematian Membangunkan meridian bela diri Naga guntur Dan kekuatannya berlipat ganda Karena kebangkitan meridian bela diri Yang baru Panggilan Lu Chen menghela nafas panjang Dan tiba-tiba duduk Zheng Fang Ming Yue Waner Naga gemuk Sangguan jin Semua legion fanatik Semua murid Senmu Yang lain di tempat kejadian Mata semua orang melebar Dengan ekspresi tidak percaya Seolah-olah mereka melihat hantu Mayat Fat Dragon ketakutan dan ketakutan Dia meraung histeris pada saat pertama Tuan kecil Waner tahu bahwa itu bukanlah hantu Tetapi tuan muda itu masih hidup Dia terkejut dan bahagia pada saat yang sama Dia begitu tercekat Hingga dia tidak dapat berbicara Lu Chen Kamu hidup kembali Ming Yue penuh kejutan Dan ekspresi ekstasi perlahan muncul Di wajah cantiknya Ini bukan pertama kalinya Ming Yue Melihat Lu Chen bangkit dari kematian Tapi berkali-kali Bos Semua anggota legion fanatik Menunjukkan keterkejutan Namun masih mengeluarkan suara keraguan Saudara Lu Chen Ribuan murid Senmu juga bingung dengan situasinya Dan mereka juga menanyakan pertanyaan Yang menakutkan Adapun Zheng Fang Pikirannya baru saja kembali normal Dan dia baru saja terbebas dari kelesuan Ketika tiba-tiba dia melihat gaya lukisan ini Pikirannya menjadi kosong lagi Dan dia menjadi lesu lagi Apakah ini manusia atau hantu? Apakah itu benar-benar mayat? Ku dengar tersambar petir dari langit Bisa dengan mudah menipu mayat Ini benar-benar neraka Perhatian para tetua di luar Besiaplah untuk mengusir hantu dan mayat Orang-orang dari sekte lain juga merasa ngeri dan berteriak Pada saat ini Lu Chen tidak lagi duduk di tanah Tetapi berdiri Tidak berbeda dengan orang yang lewat kesusahan lainnya Petir setinggi seratus kaki terus menyambar tubuhnya Malapetaka belum berakhir Selama tubuh tidak hancur Tidak peduli hidup atau mati Langit akan terus bergemuruh Hai Lu Chen melihat sekeliling Dengan senyuman manis di sudut mulutnya Dan melambai kepada semua orang Untuk membuktikan bahwa dia masih hidup Kecuali Mingyue dan Waner Yang terlalu bersemangat untuk berbicara Yang lain terdiam Saudaraku Apakah kamu manusia? Hantu? Atau zombie? Fei Long bertanya dengan lemah Anda menebak Lu Chen ingin pergi dan memukul kepala Fat Long dengan keras Tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu Jadi dia tidak bergerak Dan masih berdiri di tempatnya Terus menerima baptisan Bai Zhang Tianlei Karena Bai Zhang Tianlei menekan terlalu banyak Dan orang tidak bisa bergerak Lu Chen Yang dapat dibangkitkan dari kematian Tidak lagi tertekan oleh guntur langit apapun Dan dapat bergerak bebas Yaitu Ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya Tetapi Lu Chen tidak ingin orang lain mengetahui rahasia Bahwa dia tidak dapat ditekan oleh guntur apapun Selama masa kesengsaraan Selama dia merahasiakannya Dia bisa membodohi dirinya sendiri Orang yang ingin menaungi dia Di masa depan Kita harus melewati Malapetaka Kesengsaraan berikutnya adalah guntur seribu kaki Yang akan semakin menekan manusia Entahlah Apakah musuh akan tiba-tiba menyerangnya Saat dia sedang melintasi Malapetaka Alasan mengapa dia lebih baik dari yang lain adalah Karena Vena Naga Petir yang terbangun memiliki kekuatan Untuk meredakan penindasan guntur surgawi Sebab Urat Naga Petir melahap guntur langit yang menyerang tubuh Dan guntur langit telah menjadi makanan Lalu bagaimana kita bisa menekannya Lei Longmai baru saja terbangun Tubuhnya sangat kecil Dan melahap guntur langit dengan sangat cepat Dan menelan 90% Bai Zhang Tianlei 10% sisanya diblokir oleh tander asli milik Ruki Pada saat ini Lu Chen tidak dapat merasakan kekuatan guntur langit Sama sekali Dan jiwanya tidak dapat tersapu oleh guntur langit Ini tidak mungkin Lu Chen menyadari satu hal Dia sedang mengalami kesengsaraan Bukan sedang berlibur Jika jiwa tidak dibasu oleh guntur langit Ia tidak akan bisa menyublim Dan tidak akan bisa memperoleh kekuatan Kesengsaraan surgawi tingkat ketiga Yang dibawa dengan melewati bencana ketiga Jiwa harus menerima pencucian guntur langit Ruki Ambil kembali tander yang asli Lu Chen menoleh untuk melihat pemula yang berada ratusan kaki jauhnya Dan berkata begitu Tua, bos Pemula itu memandang Lu Chen dengan kaget Tetapi kehilangan kata-kata Pemula itu melucuti sumber asli guntur Dan memberikannya kepada Lu Chen Dan tubuhnya rusak Jika jiwanya tidak cukup kuat Ditambah dengan banyaknya vitalitas yang diberikan oleh Waner Dia tidak akan mampu mendukungnya Oleh karena itu Du Ji pemula menderita kesakitan Dan sulit untuk berbicara Selain itu Dia relatif bodoh dan tidak bereaksi terhadap kenyataan bahwa Lu Chen dibangkitkan Ini perintah Kata Lu Chen Ya 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 Bos Pemula itu menganggup Mengulurkan tangan Lu Chen Dan sambil berpikir Dia memanggil kembali guntur asli yang tersisa di tubuh Lu Chen Segera setelah Yuan Yuan Leiting kembali ke tubuh utama Pemula itu langsung menjadi kuat Dan dengan cepat berkata kepada Waner Gadis suci senmu Saya tidak perlu dirawat lagi Tolong ambil kembali vitalitas saya Waner mengalihkan target pengobatan kembali ke dirinya sendiri Dan kemudian dia merasa jauh lebih santai Lu Chen ini tidak terlihat seperti hantu Ini tidak seperti mayat Dia hidup Mungkin dia tidak mati Dia bahkan tidak memiliki jiwa Bagaimana dia bisa bertahan Aku tidak tahu apakah itu termasuk melihat hantu Lagipula aku merasa seperti melihat hantu Di daerah sekitarnya Semua murid dari sekte lain berbisik Seolah-olah mereka melihat hantu Semua orang sadar Hanya Zheng Fang yang paling lambat Tetapi setelah dia sadar kembali Dia masih tidak yakin Dan bertanya Xiao Xiao Zhu Apakah kamu benar-benar hidup Atau kamu berpura-pura hidup Petik 2 Tebak apa Lu Chen meninggalkan kalimat seperti itu Dan mengabaikan Zheng Fang yang kebingungan Tetapi memandang Mingyue yang terlalu bersemangat Untuk berbicara Biarkan Lei Kilin kecil bermain sendiri Aku tidak membutuhkan bantuannya Hemm Mingyue mengangguk penuh semangat Dan melambaikan tangannya Lei Kilin kecil merasakan keinginannya Dan meninggalkan sisi Lu Chen Bangkit kembali Jangan menangis Tanggapi kesengsaraan ini dengan serius Aku baik-baik saja Lu Chen tersenyum pada Mingyue Merasakan di dalam hatinya Dia dan Mingyue sama-sama memiliki kapal bela diri Guntur Tapi sayangnya fungsinya berbeda Fena bela diri Guntur Kilin Mingyue Selain meningkatkan kekuatannya Terutama digunakan untuk mengendalikan binatang buas Dan tidak membantu dalam melewati bencana Dan Fena bela diri naga Gunturnya Tidak hanya memperkuat lebih banyak kekuatan Tetapi juga dapat bertindak pada semua Guntur Ini jelas merupakan artefak untuk mengatasi kesengsaraan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!